Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu pelamar P3K tahun 2022 Di sini, saya akan menjelaskan Penyebab pelamar P3K tahun 2022 Tidak dapat informasi dan tidak dapat melanjutkan pendaftaran Menurut informasi dan sumber dari guruid.com Penyebabnya yaitu ada beberapa hal Di sini, saya akan membacakan penyebabnya Bismillahirrahmanirrahim Berbagi informasi seputar seleksi guru ASN P3K tahun 2022 Pada tulisan kali ini, berbagi tentang penyebab pelamar P3K tahun 2022 Tidak dapat informasi dan tidak dapat melanjutkan pendaftaran Lebih jelas, baca pusingan ini sampai akhir Pelamar P3K tahun 2022 Yang mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan seperti itu Seperti ini Mohon maaf, informasi pada intansi sudah tidak tersedia Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran Beberapa penyebabnya yaitu Pelamar P3K atau guru lulus passing grade tahun 2021 Juga mendapatkan notifikasi serupa Sebagai pelamar P3K dan pelamar P3K juga mendapatkan notifikasi seperti itu Ada tiga penyebab pelamar P3K mendapatkan notifikasi Tidak dapat informasi dan tidak dapat melanjutkan pendaftaran Yakni 1. Ijasa proyete 1 tidak lenir dan mata pelajaran yang diajarkan sekarang 1. Ijasa proyete 1 tidak lenir dengan mata pelajaran yang diajarkan sekarang 2. Ijasa proyete 1 lenir dengan mata pelajaran yang diampu Tapi tidak mendapatkan formasi P3K tahun 2022 2. Proyete 1 ini masih bisa turun proyete menjadi proyete 2 dan proyete 3 Agar dapat melanjutkan pendaftaran dengan mekanisme seleksi observasi 3. Ijasa P1 lenir dengan mata pelajaran yang diampu Tetapi pemerintah daerah atau Pemda tidak membuka formasi P3K tahun 2022 Maka P1 tidak dapat melanjutkan pendaftaran Selain P1, P2, dan P3 juga banyak yang mendapatkan notifikasi Tidak dapat informasi dan tidak dapat melanjutkan pendaftaran Pelamar P2 adalah guru tenaga honor kategori 2 Yang belum lulus passing grade atau PG P2 mendapatkan notifikasi tidak dapat informasi P2 mendapatkan notifikasi tidak dapat informasi apabila Pemda tidak membuka formasi P3K guru tahun 2022 Sedangkan P3 mendapatkan notifikasi tidak dapat informasi karena beberapa hal seperti ini 1. Formasi di lembaganya atau di satuan pendidik sekolah sudah terisi oleh P1 2. Ijasa P3 tidak lenir dengan mata pelajaran yang diampu Di sekolah tempatnya mengajar 3. P3 memiliki ijasa linir dengan mata pelajaran yang diampu Dapat menunggu sisa formasi dari P1 dan P2 Apabila ada sisa formasi P1 dan P2 Maka bisa diisi oleh pelamar P3 Ataupun seterusnya P umum Atau pelamar umum SumberSewaktu.com Nah itu saja yang belum dapat sampai